Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Subhanallah 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 Bukan disebut lelak Sebut lelak Depan Tuhan Mereka sebut main-main Lepas itu suruh terima Terimalah ibadahku ini Muka tak malu Ya Allah Sebut pun main-main Bukan disebut lelak Allahumma 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 Mana ada rumah Nak bincang mana Baiklah habak kat Tuhan Ya Allah Semua yang aku buat Tak boleh pakai Hanya dengan kira Hanya kira Bungkus aku Hanya kira lah Aku yang buat ni Pasal apa Aku betul-betul Nak cari mereka Atas benda ni aku tahu Dah orang tahu Kata aku buat tak elok PMB S.M.A. pun layuk Surah kaki layuk Dia suruh layuk Dia suruh basuh Layuk lah Tu pun jangan Uduk Uduk mah Tak tanya Yang dalam-dalam Tanya yang dalam-dalam Pakai bungkus Terui Pasal Dia suruh basuh kaki Dia suruh basuh kaki Di buku lali je Pasal apa tak basuh Selah kangkang Tuan-tuan beritahu Tang mana kotak Tang mana kotak Muka ke punggung Pasal apa punggung Dia tak suruh basuh Pasal apa muka Yang tu pun kita tak tahu Dia basuh Di hari Pasal apa sampai siku je Bukan ketiak Yang mana kotak Tengah-tengah hari Semayang Mandi lah Ambil yang semayang je Ketiak basuh Belumah lah Busuk dah agak-agak Pasal apa tak basuh Baiklah pis semayang Minta ampun Lagi senang Bagi-bagi salam Ya Allah Memang aku betul-betul Nga alib Nga alib Nga nga Aku minta ampun Ya Allah Lagi bagus Dia berduk belagak tu Belagak Macam buat betul Nak pergi kat Tuhan Wahai habuk Putera Tengok kemeratik tu Tanya Hang kata apa Subhanallah Subhanallah tu apa dia Maha suci Tuhan Macam mana Macam mana Hang kata Maha suci Tuhan tu Hang boleh kan Mensucikan Tuhan tu Habang main Hang ada layak ke Nak mensucikan Tuhan tu Hang sabar Dia sabar Tapi hang kata Subhanallah juga Pasal mana Yang ni kalau mengaji Betul tak faham No Siksa tuan-tuan Sebab tu Tuhan kata Kat Nabi Wahai Muhammad Perintahkan Ahli keluarga Supaya salat Dan sabarlah Dalam melaksanakannya Kami tak menuntut Kamu mencari rezeki Kami yang ini Allah Memberi rezeki kepada kamu Dan kemenangan Pada mereka yang bertakwa Tengok Tuhan suruh apa Tuhan suruh jaga Habluminallah Dengan salat Sebab tu semua amalan Tak lebih hebat Daripada amalan wudhu Sebab Tak ada wudhu Salat pun tak ada Tak ada lebih besar Amalan melebihi wudhu Tak ada Pasal apa Pasal kita suka buat dosa Dosa syirik dengan Tuhan ni Dosa hak lain ni senang Ni dosa syirik satu Dosa lupa kat Tuhan Syirik ni kerana Kita selalu riak Bila buat amal Juga nak tunjuk ke orang Kita ni seseorang Rajin semayang Rajin puza Rajin buat semayang sunat Tu Riak Mereka yang riak Bila salat Ria Satu Kedua Kita ada perangai Wujud Perasan Pandai sikit je Perasan Kena tegok Tak boleh Marah Wahai kita Bodoh Tak boleh Terima bodoh Rasa pandai tu Ketiga Suma'ah Kita cepat Minta sanjungan Bila kita buat amal Kita cepat minta Orang rai kita Bila kita beramal Ni sum'ah ni Keempat Takbur Kita tak heran Tak entang Ikut suka kita je Tok imam Tak ada rokok Kita rokok dah Pada apa tu Pada kita suka syirik Dengan Tuhan Hak tu boleh tahan lagi Ni suka lupa kat Tuhan ni Nah Mari saya beritahu Tuan-tuan lupa kan ingat Tuan-tuan dah lalu lutut Lutut Ada berapa lutut Siapa di sini dah lebih Semua dua lutut kan Tuan-tuan kalau Tuhan tak buat lutut Agak-agak boleh duduk sila Tak boleh duduk sila kan Lutut tu lah Bagi boleh bersila kan Lagi selama lutut Dua ada dan boleh bersila Tuan-tuan ingat kat Tuhan Berapa kali Lupa tak Lupa dengan nikmat lutut Lupa dekat Tuhan tu lah Dosa yang paling besar Melebihi dosa lain Tak boleh mencuri Ketika Melainkan ketika tu Orang tu lupa kat Tuhan Dia tak boleh bunuh orang Melainkan ketika tu Dia lupa kat Tuhan Tengok Yang paling Allah Ta'ala Benci dekat hamba dia Suka lupa kat dia Kerana kita Tak perasan Tak tahu Tak teringat Dia tukar kita hari-hari Supaya dengan pertukaran tu Kita ingat Dia buh malam Supaya kita boleh ingat Dekat dia di waktu malam Kalau gelap Tak boleh bagi ingat Dia buh bulan bintang Tengok tu boleh ingat Kita tak tengok juga Dia tukar Pergi jadi Siang Siang tu patutnya Kita boleh ingat Tengok cerah Boleh ingat kat Tuhan Bagi cerah pun tak Dia bagi malam balik Dia ulang Dia ulang Sampai ingat Oh tak boleh ingat juga Dia bagi bulan muharam 30 hari 150 waktu semayang Nak suruh ingat Tak ingat juga Dia bagi cuaca Sekejap Sejuk Sekejap Panas Dia bagi keadaan Sekejap Rasa Selesa Semua tu nak suruh ingat Kita tak ingat juga Dia tukar Pergi bulan Sampai 30 hari dia bagi Lupa juga Dia tukar cuaca Hari-hari Kita lupa juga Bila nak ingat ni Ya Allah Cerita Israq Merat Pakat main tunggu Cerita Ma'al Hijrah Pakat main tunggu Cerita Nisbu Syahaban Pakat main tunggu Cerita awal Ramadhan Cerita Dizul Quran Semua tunggu Ingat kat Tuhan Betul-betul macam cerita Kau nak dengar cerita Kau hidup seorang Tak boleh ingat Dia buat bini Apa tujuan Dia buat bini Nak suruh ingat kat dia Kalau han duat seorang Han selaru Bini ada Nak selaru apa Ada bini pun Tak ingat Dia bagi lagi bini Dua ada bini No Lagi dia puan dengar Dengan ma'al Bagi dua bini Tak ingat juga Dia bagi Tiga Ngangar juga Dia bagi Empat Empat Tak ingat juga Mau bagi kayu Bukan han boleh buat Bini han Tu aku yang buat Senyum manis Dia tu aku yang buat Han tengok senyuman dia Han nampak dia kan Nampak aku Eh Adalah Saya memang penat Esok dia tabuh Lengkubok Saya tak tahu Saya abak dah Tuhan tanya Ni Syekh Mas'ud Al-Buaya Han habak Ngi kat dia Habak dah Habak macam mana Habak sampai Di paduk Sengak Tak faham lah kot Habak sampai Berubah diri Tuan-tuan tu Daripada Tuan-tuan tu Kenang halaman lama Tukak Mayak baru Berubah tu ada Kat tuan-tuan tu Habak sampai berubah Saya dah habak dah semua Sikit saya tak sembunyi Saya main bukan Nak cari popular Saya tak nak popular Apa pun Saya nak pesan Saya nak pesan Supaya tuan-tuan Jangan lupa kat Tuhan Sebab Tuhan sumpah Demi masa manusia dalam Rugi Rugi pasal Pasal kita lupa kat Tuhan Tanya budak-budak Han naik motor ni Dia ingat kat Tuhan Banyak ke Dia ingat nak race Tanya Tuan-tuan tanya tu Paling layak Tanya siapa Tanya pengantin Han nak menikah Tanya dia Han nak menikah Pasal apa Tanya dia Tengok ke dia jawab Aku nak menikah Sebab Nak menyatukan Kasih Allah Dia jawab aku tu Tanya dia Nak menikah lah Pasal dia tak menikah Buna boleh Kenal menikah Pasal dia tak tahu Dia nak menyatukan Kasih Tuhan Habis Manis Sepah dibuang Sebab tu Maytua tengok Tengok cakap pun tak Pasal apa Han bukan tahu Han menikah Pasal apa Tuan-tuan dah kata Habak Tak payah hati Habak Habak lah ni Supaya Settle tau ni Jangan settle di luar Saya pergi nak makan ikan patin Payah No Saya Habak Menteri ni Tengok Tuhan sayang Kat tuan-tuan Tak pernah bagi ada cemuih Kat isteri Walaupun kita perangai ni Ke dalam perangai cukup teruknya Bini tak pernah posan Tak nampak Tak nampak kasih Tuhan Kau memang Memang jenis Tak nampak Memang jenis buta Itu khatir hari-hari Tiap minggu Tiap minggu ni khatir ni Pegang tungkat Patutnya tak boleh pergi pegang tungkat Pegang panah Panah Tak dengar Pagi sekok Baru lena Baru hak lena dengar Dia nak Itaqullah Alhamdulillah Itaqullah Sebulan empat kali ya Itaqullah Alhamdulillah Alhamdulillah Itaqullah Seriqah apa Nak jenis buta-tuan kata Haa Ngangari Ngangari Oleh kerana lupa Tuhan mengat Al-Quran Baca Ingatlah kat aku Dalam Al-Quran ada 10 ribu Nama Allah Nama Allah tu ada 10 ribu 10 ribu lebih Baca Ingatlah Baca Al-Quran Ingatkan nak dapat pahala Ingat murah Pagi malam Oleh main bulan posa Baca Baca Han baca pasal baru Baca Bulan posa Pahala banyak Tengok Betul-betul nak pergi kat Tuhan Yang berkat Semua nak nak benda lain Tuhan kala tak apa-apa Han tak mahu main kat aku Sebelah awal Hamai sebelah Akhir Nak habis lagi Hamai Haa jelin sikit je Allah Aku terima dah Aku terima dah Pasal yang hantau Aku Tuhan Cukup lah Tuhan-tuhan ingat Iblis nak bagi muka Dia tak bagi muka tu Han dekat Nak mati Aku tutup hati Han tengok Kalau Allah ni Haduh sehat Lagu ni pun lupa Lalu ni pun duk kalang kabut Nuh nak habis rumah Alright guys Sudah selesai Astagfirullah Ya Allah Terima kasih Ustaz Wan Hizam Telah Menyampaikan Banyak-banyak Nasihat kepada kita Dan peringatan juga kepada kita Yang mana kita ni Senantiasa Terlupa akan Allah SWT Kita menikmati Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Tapi kita lupa Kepada Allah SWT Setidaknya kita Senantiasa ingat Dengan berfikir Kepada Allah SWT Setidaknya kita Ketika melihat Sesuatu kekuasaan Allah Ciptaan Allah SWT Maka kita juga Kena bersyukur Dan juga mengucapkan Subhanallah Masya Allah Tapi terkadang kita Dibuai Oleh kenikmatan Dunia yang fana ini Sehingga apa? Sehingga kita Lupakan Allah SWT Lalu Allah murka Kepada kita La ilaha illallah Kita terlalu sombong Ya Allah Astagfirullah Ya Allah Oke guys Silahkan diulang Renungi lagi Astagfirullah Ya Mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih Terima kasih Ustaz Dah ingatkan saya La ilaha illallah Oke Jangan lupa untuk Senantiasa bersyukur Ingat kepada Allah SWT Allah Terima kasih Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh